Intro Kapolres Batubara dan Polsek Medang Deras turun langsung ke lokasi banjir dan memberi bantuan sembako kepada korban banjir di desa Nenasiam. Menurut salah satu warga korban banjir, Maimuna, banjir datang saat malam hari ketika warga sedang tertidur pulas. Air berasal dari sungai Pagurawan yang memang tidak memiliki tanggul sama sekali. Berdasarkan informasi dari warga, banjir tersebut sudah sering mereka alami, namun belum ada tindakan dari Pemkap Batubara untuk mengatasi penyebabnya. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis turut prihatin atas musibah banjir yang dialami warga desa Nenasiam. Kapolres berjanji secepatnya akan berkoordinasi dengan pihak Korkopimda untuk mengatasi banjir agar tidak berkepanjangan. Warga berharap agar Pemkap Batubara segera menurunkan bantuannya, karena hingga hari ini warga hanya menerima bantuan sembako dan uang penalikasi dari Kapolres Batubara. Pempat Batubara Ini perjadian seperti ini sudah sering atau baru kali ini? Sering. Ini sudah ada atau belum buka suat dari pemerintah Anda? Belum ada. Mengadakan bakti sosial dan sekaligus mengunjungi saudara-saudara kita yang berkan banjir, ini diakibatkan dari hujan gunung ya, hujan gunung, namun sungai kita memang dangkal. Di sini akibatnya berdampak ke masyarakat di desa Nenasiam ini. Mudah-mudahan hujan ini kita harapkan, kita doakan semoga cepat banjirnya ini bersurut ya, kurang dan juga kami nanti akan melakukan koordinasi dengan Korkopimda supaya sungai ini bisa cepat didalamkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.